Intro Penyerahan penghargaan kantor bebas nyamuk tahun 2021 serta penyerahan sertifikat eliminasi filariasis kami mohon untuk naik ke atas panggung Wali Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan asisten daerah 1 Kabupaten Lebak Provinsi Banten Mohon berkenan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia didampingi oleh PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan sertifikat eliminasi filariasis dan kantor bebas nyamuk tahun 2021 Bersama kita dengarkan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membuka acara seminar nasional hari pengendalian nyamuk tahun 2021 serta peluncuran silantor versi 2.0 e-zonosis dan e-regulatory sandbox e-malaria secara resmi Pak Haji Ali Ibrahim, Malaikotati Dore, Provinsi Maluku Utara yang saya hormati ini beliau hebat karena sudah eliminasi 2 terutama yang saya rasa paling banyak di Indonesia malaria kemudian filariasis dan Japanese encephalitis ini bisa terus secara konsisten kita tekan caranya gimana? caranya belajar dari daerah yang sudah berhasil Tidore itu jauh Bapak Ibu saya pernah terbang ke sana jauh seingat saya mesti ke Manado dulu baru kemudian bisa sampai ke Tidore kalau teman-teman di Tidore saja bisa saya ada catatan ini itu malaria targetnya masih banyak kota-kota yang belum yang bebas baru 331 kabupaten-kota dari 514 filariasis ini yang eliminasi baru 32 dari 514 yang ada endeminya 236 kabupaten-kota jadi kalau teman-teman di Tidore saja bisa harusnya kota-kota lain juga bisa tinggal bagaimana mereka mau meniru dengan rendah hati apa yang dilakukan teman-teman Tidore teman-teman Tidore juga mau dengan besar hati sharing apa taktik-taktiknya supaya bisa ditiru tugasnya kita di Kementerian Kesehatan adalah memastikan sosialisasi dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di Tidore teman-teman di Banten ke seluruh kabupaten-kota yang lain daripada kita bikin sesuatu yang baru reinvent the wheel mending tiru mereka saja Pak jadi semua kota-kota yang berhasil pasti memiliki taktik-taktik sendiri program-program sendiri yang baik nah itu ditiru saja Pak jadi saya titip ke teman-teman PDWP di list down aja itu kota-kota yang berhasil di interview itu Bupati Wali Kotanya Kepala Dinas Kesehatannya dikumpulkan mana program yang paling banyak yang mirip itu pasti yang paling bagus nah itu langsung kita tularkan ke seluruh Dinas Kesehatan Bupati Wali Kota di daerah-daerah lain tapi teman-teman juga mesti lebih agresif dan lebih memiliki target agar kita bisa menurunkan ini saya sebenarnya nanti kalau bisa Pak Dirjen saya mau lihat setiap tahun bukan hanya dikasih hadiah tapi berapa banyak dipresentasikan berapa banyak kabupaten-kota yang tadinya belum berhasil sudah berhasil kalau bisa mana yang berhasil kemudian balik lagi jadi tidak berhasil juga ditaruh sehingga dengan demikian progresnya kita bisa lihat bersama-sama apakah program yang kita lakukan itu berhasil atau tidak saya percaya bahwa kedepannya manusia harus menjaga keseimbangan hidup dengan lingkungannya dengan semua makhluk hidup ciptaannya baik itu flora dan fauna untuk kesehatan kita bersama juga kesehatan dunia mungkin kedepannya kesehatan alam semesta pun tergantung kepada kegiatan kita ini bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih